Saya mau tanya, katanya Pak Herman pernah diculik UFO ya? Iya, itu mungkin... Berapa itu? Udah nama apa? Itu mula-mula bagaimana itu? Kayak 7.9. Lihat bintang dulu di atas gimana? Lihat, saya awalnya sebetulnya gak curiga kalau itu benda tangkasa atau apa. Saya cuma lihat itu jam 12.00, Pak Herman, habis surat tajun. Iya. Terus keluar rumah, bahkan di rumah itu ada belakang ruang... Ruang, ruang kosong itu terus saya melihat ke atas biasanya emang ya selainnya mah saya suka lihat kepasan Allah gitu di atas. Tiba-tiba ada bintang, awalnya saya juga menunduk lagi ke bawah dirasa hanya cepatkan bintang biasa. Cuman pas dilihat lagi kok bergerak, kenapa bintang itu bergerak gitu? Terus mendekat ya itu? Mendekat. Iya. Cuman posisi mendekatnya itu karena dalam kecepatan yang sangat cepat, Saya sampai kaget karena yang saya kira itu benda jatuh yang jatuh ke saya gitu, jatuh. Cahaya jatuh gitu bulat. Akhirnya sampai saya perasaannya jadi semacam hilang perasaan gitu, hilang ingatan lah saya. Iya, praktis. Iya, praktis ya. Tiba-tiba tidak sadar gitu, seolah-olah saya dalam posisi yang tidak nyata apa-apa. Itu benar-benarnya besar kok? Besar, besar sekali. Untuknya cakram gitu? Cakram. Terus saya melihat ke bawah, saya melihat ini, melihat bumi yang sudah sebesar wola. Jadi terbang lagi di bawah ke atas. Tidak ada dalam posisi itu gitu. Terus saya cuma paling ngelirik-lirik tapi kayak semacam yang lagi sakit tapi tidak bergerak. Tidak berdaya ya? Tidak berdaya kita nyawa tidur. Itu bentuk mahluknya seperti apa pak? Itu boleh dikatakan sebetulnya saya melihat itu lebih kecil dari manusia, agak kecil. Ada 1 meter tingginya? Lebih tinggi. Lebih tinggi sini kan? Lebih tinggi. Kepalanya gimana? Besar? Kepalanya mungkin kapasitas kepala lebih besar. Lebih besar ya? Lebih besar, jadi ini menonjol, terus lebih besar, maka mungkin lebih besar dengan mulut. Lebih kecil. Terus hidung juga semacam seperti tidak punya hidung gitu ya pak kecil. Semana darong-darong enggak. Terus kepalanya botak atau ramut? Botak. Tapi ada juga diantaranya yang sedikit berambut. Ramut. Itu. Warna kulitnya? Warna kulit mungkin saya lebih lihatnya itu ke coklat tua kayak semacam jati gitu. Lebih kayak cenderung ke hitam lah gitu. Coklat-coklat tua gitu. Mereka apa namanya? Bahasanya apa? Kenengarannya? Ngomongnya itu? Kalau saya dengar bahasa seperti kayak semacam, kalau saya dengar itu semacam seperti reptil atau apa. Ya saya kurang apa, kurang begitu jelas mendengarnya. Soalnya antara sadar dan tidak sadar. Jadi semacam bentuk kayak reptil gitu. Cuman kita nggak dengar dalam posisi suara seperti kita pokal-pokal begini. Pakai pakaian atau telanjang seperti di amal-amal? Yang saya lihat sih seperti telanjang tapi kapas ada yang dekat ke saya gitu. Iya. Jadi selama saya lihat seperti mereka itu seperti berpakaian. Oh yang ketat gitu ya? Cuman dari ujung keterbatasan mata saya. Cuman bentuk silinder dan bentuk-bentuk seperti kaca bundar terus bola. Jadi kalau saya gambarkan sebetulnya saya juga memang aneh. Karena memang itu juga pengalaman yang sangat aneh. Jadi bentuk-bentuk artistiknya juga memang bentuk yang memang berbeda. Berbeda dengan manusia. Seolah-olah jadi bentuk artistiknya itu bentuk artistik yang tanpa sudut dan tanpa ruang gitu. Seolah-olah tanpa tidak terbatas gitu. Asing sama sekali. Iya asing sama sekali. Itu bunyi tidak waktu berdekat itu? Berbunyi enggak pesawatnya? Kalau dari saya sih enggak kedengar bunyi enggak kenar-kenar apa. Makanya saya sedikit kagetnya. Seolah-olah benda itu karena terlihat apa? Mau jatuh ke saya gitu. Karena saking kagetnya saya jadi kaget. Kaget dan begitu kaget terlepas dari kesadaran itu. Iya. Tiba ketika saya membukakan apa ternyata sudah dalam posisi yang... Terus ketika bapak masuk ke pesawat nggak sadar? Tiba-tiba ada aja? Tiba-tiba ada terbaring. Oh gitu. Tiba-tiba ada terbaring di dalam. Oh di semacam ranjang ya? Iya. Semacam ranjang yang terbaring gini aja. Iya, iya. Ini mungkin di apa? Di... 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 Di tali-tali gitu. Oh gitu ya. Jadi saya itu pas begitu lihat. Karena kagetnya itu. Kaget. Pas begitu bangun. Kaget kan hilang beberapa detik jeda. Pas begitu bangun. Membuka mata. Ternyata apa? Dalam posisi yang berbaring di dalam semacam belakang riksadat terlebih dahulu. Oh iya, iya. Akhirnya. Pak Suherman mungkin Bapak... Apa namanya... Takut ya? Iya. Apa namanya... Men... Menyampaikan pengalaman ini baru sekarang kan? Iya. Pada saya ya. Takut disebut apa Pak? Sebut gila om dirinya. Saya takutnya disebut gila om dirinya. Iya. Kenapa banyak orang yang... Kenapa Bapak kan keluaran pesantren ya? Iya. Di mana itu? Berapa tahun misalnya? Saya mesantren 3 tahun di Pondok Menderan Asalam. Asalam. Di mana itu? Cabang Gontor itu di Borong Kuda. Borong Kuda. Itu jadi kejadian itu setelah mesantren ya? Setelah mesantren 1 tahun nganggur. Saya biasanya kalau malam seminggu 2 kali rajut gitu. Oh iya. Kalau udah habis rajut suka keluar, melihat-lihat. Dalam pesawat itu kan Bapak... Apa namanya... Diperiksa oleh mereka kan? Iya. Jadi... Itu berapa orang? Yang datang? Yang saya lihat. Iya. Dari arah mata yang saya bisa lihat sih. Cuma 2 orang di samping kiri dan... Di samping kanan. Di samping kanan. Iya. Tapi saya merasa di bawah kaki saya juga ada yang... Ada yang... Semacam yang ngasih alat atau apa gitu. Oh gitu. Pemantunya ya. Ada pembantah sistem kayak gitu. Saya hanya bisa melihat sebatas pandangan mata yang gak bisa menggerakkan tubuh. Itu pakaian mereka bagaimana? Pakaian mereka kayak gitu. Kalau waktu meriksa sih... Sepertinya mereka memakai semacam masker atau apa gitu ya. Tapi mereka seperti ingat tanpa pakaian ada semacam pakaian agak sedikit abu-abu kayak gitu. Cuma seperti melekat di tubuh. Kebor melekat. Jadi kalau kita melihat dengan pandangan selingkas. Seperti... Seperti ini aja. Seperti kulit. Macam kulit gitu. Tapi itu pakaian. Kalau saya mengasumsikan itu pakaian gitu. Jadi menurut Pak Sekarman mereka itu orang jahat atau bukan? Kalau yang saya lihat sih mereka sebetulnya orang baik permasalahannya. Karena kalau saya analisa apa dari pengalaman-pengalaman mereka sudah mampu bergerak ke bumi berarti kan lebih canggih. Terus mereka juga seringkali mungkin mencuri-curi manusia untuk mencari data manusia. Tapi buktinya mereka mengembalikan lagi manusia itu. Oh mengembalikan. Mengembalikan gitu. Dibalikan lagi. Terus dalam posisi saya sedang pingsan itu. Saya ingat memori-memori dari sejak kecil. Oh gitu. Jadi dimasukkan ilmu gitu ya. Jadi semacam saya mengingat memori itu sejak kecil. Entah mereka sedang mencari misalnya mengambil data atau bagaimana. Dengan cara seperti apa nggak tahu gitu. Ya ya. Jadi saya semacam mengingat masa kecil. Ya. Atau mungkin di sana mereka mencari datanya. Oh. Jadi data individu. Itu pengetahuan Bapak bagaimana menurut Bapak? Setelah mereka memiksa kita ya? Iya. Apa bertambah hatinya? Pengetahuan Bapak? Iya. Perbedaannya jadi paradigma berpikir saya itu jadi lain dengan cara berpikir orang lain pada umumnya. Oh gitu. Ketika memandang sesuatu gitu. Ketika orang memandang A dari depan. Kalau saya memandang A itu dari samping. Atau pipih gitu. Dianggap aneh ya. Gitu ya. Akhirnya orang-orang menganggap saya aneh. Dan sejak itu pengalaman itu nggak pernah saya menganggapkan. Karena takutnya dianggap saya gila. Oh gitu. Jadi dianggap gila nanti. Jadi itu tahun berapa tadi? Tahun 98 setelah keluar sekolah. Sekolah sekolah 97. 98 nganggur. Eh, 96-97. Ya. Dari situ tahun 98 setelah nganggur saya keluar itu malam-malam. Lalu apa lagi yang Bapak lihat di dalam pesawat? Ya kalau di dalam pesawat sih biasanya. Saya melihat cuma ada ruang kaca yang setengah lingkaran. Iya. Terus di samping-sampingnya juga terdiri banyak kaca-kaca yang bisa tembus. Keluar apa? Keluar gitu. Tembus-keluar. Terus ada semacam partiko ruang kosong ngemplom gitu. Iya. Bundar gitu. Dan saya bisa melihat. Dari sana saya bisa melihat ketika bumi ditinggalkan dengan bentuk sebesar bola. Oh, sampai sebesar bola bumi itu ya? Terlihat. Cuma dari situ saya pingsan lagi. Iya. Dan saya dari situ ya itu. Jadi memori saya itu seolah-olah sedang diputar. Kayak kaset diputar. Kayak kaset sedang diputar memori gitu. Saya dari kecil tau ingat-ingat. Oh gitu ya. Jadi kayak lagi mimpi gitu. Terus mereka semacam apa gitu ya. Gak tahu mengenalkan apa gitu ke kepala saya. Gak tahu apa. Tapi saya itu jadi pingsan. Terus ingat memori-memori kecil gitu. Jadi di kepala bapak ditempel alat nggak? Enggak. Kalau di kepala. Cuma semacam di dekatkan ke ini aja. Oh, dekatkan aja. Ke kayak semacam cahaya. Iya. Di dekatkan cahaya. Tiba-tiba cahaya deh. Terus gitu. Kan kaget lagi. Udah kaget gitu deh. Entah mungkin kesalahan posisi saya tidak sadar. Tapi saya masih ingat masa masa-masa lalu gitu. Sampai besar waktu itu gitu. Oh malu waktu itu. Jadi kejadian ini berapa? 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu ya. Nah sekarang bapak gimana? Keadaan pengetahuan apa? Ya. Kalau pengetahuan yang saya ada. Setelah kejadian itu. Setelah kejadian kalau secara formal mungkin sekolah saya cuma SMP gitu. Iya. Lanjut ke pesantren gitu. Kapasitas pesantren mungkin orang juga hanya menganggap ya pesantren biasa gitu. Iya, iya. Tapi ketika saya berbicara atau ngobrol dengan orang-orang. Bahkan ada yang sampai mengatakan kalau saya itu mungkin dianggapnya pernah kuliah gitu. Oh gitu. Padahal mungkin saya nggak pernah kuliah atau pernah sekolah tinggi gitu. Hanya mungkin kawasan dan paradigma itu dari sejak itu agak sedikit mempengaruhi dan perubahan atau pikiran saya gitu. Iya. Sementara ada orang yang pernah sih saya juga sekali sebetulnya mengatakan kepada orang untuk mengambil pendapat darinya. Iya, iya. Mereka menganggap kalau itu adalah semacam jin atau semacam iblis. Tapi saya mengasumsikan kalau jin dan iblis tidak mampu membentukkan dirinya dalam bentuk fokasitas benar. Iya. Itu begitu pesawat itu kembali lagi ke bumi ya. Gimana itu proses Pak Suherman itu dikembalikan ke bumi itu gimana? Posisinya saya semacam kayak jatuh lagi dalam posisi yang jatuh ke bawah gitu. Iya. Di tempat yang semula lagi. Di tempat yang semula lagi tapi posisinya dalam posisi melisadar dan ketika saya lihat tadi si bintang itu udah melesat. Oh iya, si pesawat tadi sampai jauh ya? Iya melesat lagi sampai tidak terlihat lagi. Mungkin semacam tangga cahaya gitu ya? Semacam tangga cahaya. Semacam tangga cahaya kayak gitu terus tiba-tiba hilang lagi. Oh iya. Di tempat yang meninggalkan. Dan dari kejadian saat itu sampai sekarang saya nggak pernah berani untuk muka mulut karena saya dianggap gila nanti. Iya. Atau mungkin takutnya gini dianggapnya ya mungkin saya yang mimpi atau apa gitu. Nah sebagai orang keluaran pesantren ya, Pak Suherman ya percaya nggak ada makhluk yang lain selain manusia? Ya, saya sangat percaya sekali kalau ada makhluk yang diciptakan Allah selain manusia. Iya. Karena Quran pernah mengatakan bahkan di dalam hadis-hadis ataupun bahkan di dalam kitab Injil ataupun Tawad dikatakan sesungguhnya Wa mahala komin samwati wal'ar. Jadi di antara penciptaan langit dan bumi Allah menciptakan makhluk-makhluk lain yang sejenis dengan manusia. Hanya saja manusia mungkin diciptakan sebagai makhluk yang lebih sempurna. Iya. Dalam kapasitas tubuh dan spiritualnya. Artinya Tuhan itu ternyata tidak bisa dijangkau sama sekali oleh daya nalar kita bagaimana dia menciptakan miliaran dan perilunan jenis makhluk yang berbeda-beda tapi memiliki fungsi yang sama seperti manusia. Selamat menikmati. Especially thanks to the the